Ya, berikutnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Kader Partai Gerindra Rahel Mariam mensosialisasikan pasangan Cagup-Cawagup-Jabar Sudrajat Saiku atau ASIK. Jika pasangan tersebut terpilih, Sandi Uno akan membuat program bersama yang dapat diadopsi seperti program OKOC. Pasangan Cagup-Cawagup-Jabar Sudrajat Saiku atau Kerap Disapa ASIK mendapatkan suntikan dukungan untuk bertarung di Pilgup-Jabar 2018. Dukungan itu datang dari Kader Partai Gerindra yang merupakan anggota DPR RI Rahel Mariam dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Saat menghadiri Jalan ASIK 1 DKI Gerindra bersama calon Gubernur Jabar Sudrajat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu Siang, Rahel mengaku dirinya sengaja mengundang Sandiaga Uno ke Jawa Barat untuk mempromosikan pasangan ASIK yang akan bertarung di Pilgup-Jabar kepada masyarakat. Jadi saya merasa perlu ada sinergi Mas Sandi dengan calon Gubernur Jawa Barat kita. Jadi supaya programnya bisa ditularkan lah buat masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan Jawa Barat juga bisa dibenahi seperti Mas Sandi kemarin. Meskipun baru sebentar tapi Jakarta sudah mulai terbenahi dari sisi ekonomi dan pengangguran kerjanya sudah mulai berkurang. Sandiaga Uno pun mengaku kedatangannya kepada Larang karena dalam masa libur dan diundang oleh Rahel Mariam. Momentum ini pun jadi ajang saling sharing untuk membuat program bersama yang bisa diadopsi seperti program OKOC di Jakarta bisa diterapkan di Jawa Barat. Jabar, nyangga DKI, DKI nyangga Jabar. Saya rasa pola ke depan adalah pola kemitraan. Kemitraan, betul. Ya, kita partner, kita membangun sama-sama, kita ingin mengurangi pengangguran karena pengangguran ini menjadi sebuah kekhawatiran ya. Kita juga ingin kemiskinan bisa tertanggulangi. Disinggung mengenai pengalamannya bertarung di Pilkada DKI yang saat itu dianggap sebagai underdog, seperti halnya pasangan asik di Jabar. Sandi menilai hitungan di atas kertas tidak menjadi jaminan. Dirinya tidak pernah percaya sama survei dan hanya menjadikan itu sebagai acuan untuk mengolah strategi dan pelecut semangat untuk menang. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Ingatkan juga arah.